Dan kejadian tersebut memang cukup mengejutkan, namun demikian untuk standar operasional prosedur pengamanan maku di seluruh pores-pores, kemudian polda, diadulukan dengan sangat baik. Seperti contoh, pada saat tadi pagi sebelum terjadi ledakan tersebut, untuk standar operasional prosedur, seluruh masyarakat yang akan masuk ke wilayah atau area maku pori dilakukan upaya sterilisasi atau upaya pengelidaan atau upaya pemeriksaan, baik pemeriksaan secara fisik maupun pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh masyarakat. Namun demikian pemeriksaan sebagai standar operasional prosedur itu tidak mengurangi kualitas pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota pori untuk dilakukan dengan sangat baik. Kemudian kejadian tersebut, pada pukul 8.45, ya terjadi ledakan yang diduga dilakukan oleh seorang. Ya oleh seorang, ya dengan boleh dikatakan dugaan sementara melakukan pembunuh diri atau susai pembunuh. Mengakibatkan ada 6 orang mengalami luka akibat ledakan tersebut, 4 anggota pori, kemudian 1 itu adalah PHL atau pekerja harian lepas, kemudian 1 masyarakat. Sedangkan untuk kerusakan, ada 4 kendaraan yang mengalami kerusakan, ada 3 kendaraan milik dinas dan 1 kendaraan milik pribadi. Saat ini untuk DAS88 bersama Inavis dan Lafor melakukan proses olah TKP, ya untuk betul-betul memastikan identitas pelaku yang pertama. Nanti dengan teknologi yang dimiliki oleh Inavis, apabila pelaku ini sidik jarinya berhasil diambil dengan baik, dan pelaku ini juga nanti memiliki EKTP, ya nanti database tersebut akan terkoneksi dengan database yang ada di Dukcapil. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, identitas pelaku ini bisa diketahui. Kemudian seluruh partikel-partikel yang ditemukan di TKP, nanti akan diuji secara laboratorium polisik, ya untuk mengetahui temisi bomnya, apabila itu high atau low explosive, demikian juga senyawa-senyawa yang digunakan oleh pelaku untuk merakit bomnya. Kemudian untuk DAS88, setelah nanti mengetahui identitas pelaku, juga akan mengembangkan. Apakah pelaku ini merupakan jaringan jadi, atau pelaku ini merupakan loan-off. Ya semuanya masih berproses, DAS88, bekerja sama dengan sekol terkait, masih bekerja di lapangan. Kemudian yang berikutnya, untuk situasi dan kondisi MAPA Restawa Surabaya, sudah bisa dikendalikan oleh perat keamanan, situasinya sudah sangat kondusif. Kemudian dilakukan penjagaan, pengamanan oleh teman-teman dari Primop, karena masih proses TKP, dan proses untuk pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat yang akan mencari atau mendapatkan SKCK, apabila kepolisian tetap memberikan pelayanan, ya meskipun pelayanannya terbatas, juga dialihkan ke posek-posek terdekat, ya agar proses pelayanan SKCK masyarakat, ya khususnya masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai CPNS juga terlayani dengan baik. Ini sementara dari hasil pelaksanaan pengamanan oleh TKP maupun kejadian yang ada di MAPA Restawa Bes Medan. Ini perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa di 1888 dalam hal ini terus bekerja, ya dalam langkah untuk melakukan perfective strike atau upaya-upaya pencegahan dan antisipasi segala macam bentuk ancaman terorisme yang terjadi. Kemarin 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 kemarin, melakukan upaya perfective strike atau penangkapan terhadap satu terduga teroris, ya atas nama WJ, ya alias Patria alias Dwi, yang bersangkutan ditangkap kemarin di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jakarta Barat. Penangkapan sekitar pukul 06.10 waktu Indonesia bagian Barat, Dugaan sementara bahwa yang bersangkutan terlibat di dalam kelompok CAD ini masih dikembangkan. Selain itu keterlibatan yang bersangkutan bahwa tersangka WJ alias Patria alias Dwi ini pernah mengikuti pelatihan Timuru, ya tahun 1999, angkatan pertama. Dan juga memiliki keahlian untuk merakit bom dan keahlian militer lainnya. Karena yang bersangkutan juga pada tahun 2012 mengikuti perang di Suria, ya bersama Askari, dan kemudian menjalin hubungan juga dengan FESA atau Free Syrian Army. Kemudian juga yang bersangkutan melakukan berbagai macam perjalanan, antara lain di Filipina, Uni Emirat Arab, kemudian Sri Lanka dan Hongkong. Yang saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh Nusra 8, apakah memiliki keterkaitan dengan pelaku-pelaku lainnya, ini masih didalami. Ini berapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Nusra 8, antara lain berupa ada beberapa panah. ini ada beberapa alat-alat elektronik lainnya, ini masih didalami. Saya lanjutkan lagi, sebentar, ini ada beberapa alat komunikasi dan beberapa buku. Alat komunikasi ini masih didalami, apakah ini akan digunakan juga untuk rangkaian untuk merakit bom, masih kita dalami juga. Nah, ini berbagai barang-barang bukti yang berhasil diamankan oleh Nusra 8. Pada misalnya, rekankan, untuk Polri mohon dukungan, mohon support dari seluruh masyarakat, agar dalam waktu tidak terlalu lama berhasil untuk mengungkap kasus tersebut. Dan kita akan terus fokus, ya, dalam mereka untuk memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat. Nah, maksudnya demikian, rekankan, sementara yang bisa saya sampaikan, nanti apabila ada update lebih lanjut, ya, dari hasil proses oleh PKP, dan hasil diinterifikasi teman-teman di suci lapangan, nanti akan saya sampaikan. Sekian, bila terkira-kira, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang? Iya. Bukan, yang di Ketomol di TKP itu, dugaan kuat adalah pelaku. Ya, satu orang. Di luar, karena empat anggota kepolisian, satu PHL, satu masyarakat. Ya. Ada lagi? Kerusakan tadi, untuk kendaraan, empat, ya, tiga kendaraan dinas, satu kendaraan pribadi, kemudian untuk kerugian material yang ada di Marco, tidak ada kerugian kerusakan yang berarti. Ya, jadi hasil pemeriksaan dan dilakukan oleh anggota kepolisian di sana, sebenarnya itu sudah dilakukan pengirian semuanya. Semuanya barang-barang yang dibawa sudah dilakukan pengecekan semuanya. Ya, kebetulan pada saat itu, ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan mencari SKCK, ya, bersama-sama masuk. Nah, momen seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku. Untuk menyusup, kemudian sebelum dia melakukan mungkin sasaran perlendakannya di tempat lain, sudah meledak di alaman parkir. Ya, begitu. Ya, nanti akan didalami dari hasil olah TKP, nanti akan bisa kita beritikan bahwa pelaku itu meledaknya, apakah dia melakukan perlendakan langsung secara spontan ataupun ada pemicu lainnya. Saya masih didalami dulu. Ya, luka ringan. Ya, semuanya enam orang itu mengalami luka ringan, dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Payengkara, Sumatera Utara. Korang lebih sekitar 30 ya, 30-50 meternya. Ya, dari penjagaan, kemudian jalan, mau menuju ke arah kantin, dan kantin di situ ada sentral pelayanan KCK, meledaknya di alaman parkir itu. Oh, berarti penjagaan dengan sentral pelayanan KCK memang dekat? Ya, memang dekat. Karena dalam mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, mau menuju ke arah kantin? Ya, untuk korban sudah dipastikan, sementara ini untuk pelaku ya. Untuk pelaku, satu orang. Satu orang untuk korban anggota PORI 4, kemudian satu PAL, satu masyarakat. Untuk suara ledakan, tentunya tidak bisa membuat suatu kesimpulan, apakah ini high atau low explosive. Ya, karena ini masih perlu uji laboratorium forensik dulu. Ya, nanti laboratorium forensik yang bisa memastikan, apakah dari partikel-partikel senyawa-senyawa yang sudah diuji, ini adalah jenisnya high atau low explosive. Begitu ya. Cukup dulu, sebentar, rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.